Balik lagi di channel Audion Audina Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah awal pertarungan di tempat sampah Oh iya sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Lalu like, komen, dan share video ini Sekarang langsung saja ya Awal kisah dari pertarungan di tempat sampah Dimulai dari bertemunya Nekomata Yasufumi dan Ukai Ike Saat mereka sama-sama duduk di bangku kelas 2 SMP Saat itu mereka bermain untuk timnya masing-masing Tapi saat Ukai berada di lapangan Nekomata masih di bangku cadangan Dan sedang fokus mengawasi permainan dari Ukai Tak lama setelah itu Nekomata dimainkan Dan benar saja setiap spike yang dilakukan Ukai Berhasil dikembalikan dengan sempurna oleh Nekomata Sepertinya ia berhasil membaca dengan sempurna setiap pergerakan dari Ukai Setelah pertandingan selesai Mereka berpas-pasan Dan Nekomata mengejek Ukai Bahwa spike-nya sangat mudah untuk diterima Karena ia hanya terus berusaha memukulnya sekuat tenaga Tanpa berfikir Disinilah awal dari segalanya Ukai yang tidak terima Berjanji akan terus melawan Dan mengalahkannya terus-menerus di setiap kali kesempatan Mereka bisa bertemu Hingga akhirnya Di tahun ketiga SMP Kejadian yang tak terduga terjadi Dimana Nekomata pindah sekolah Dan tidak satu prefektur lagi dengan Ukai Tapi Ukai tidak berdiam diri Dia tidak membiarkan Nekomata pergi Atau istilahnya dia menganggapnya kabur sih Dia terus berusaha mencarinya Dan Nekomata berada di sekolah di Tokyo Tak terasa mereka sudah beranjak SMA Dan seperti kalian tahu Ukai bermain untuk Karasuno Dan Nekomata bermain untuk Nekoma Di turnamen nasional Saat Ukai sudah kelas 2 SMA Dia bertemu dengan Nekomata di panggung nasional Sayang sekali Mereka tidak bisa bertanding Karena tim mereka gugur Sehingga tidak bisa melanjutkan ke babak berikutnya Waktu berlalu begitu cepat Tanpa terasa Sekarang mereka malah menjadi pelatih di tim SMA mereka dulu Dan di setiap kesempatan yang ada Mereka selalu melakukan latih tanding Namun Belum sekalipun mereka bertanding di pertandingan resmi Tiap tahun terus terlewati Saat Nekoma lolos ke turnamen nasional Karasuno tidak Dan begitu sebaliknya Tanpa terasa Dua orang ini kian menua Dan akhirnya pensiun Namun Pertarungan di tempat sampah Untuk pertama kalinya Bisa terjadi di turnamen nasional musim semi Dimana itu adalah era dimana Nekoma masih dilatih Nekomata sensei Sedangkan karasuno dilatih oleh cucu ukai sensei Yaitu ukai keishin Memang benar ukai sensei tidak melatih secara langsung Tapi darah dagingnya berdiri mewakilinya di panggung nasional Saat pertandingan di tempat sampah untuk pertama kalinya berlangsung Cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Cek juga video-video kami yang lainnya ya Bye bye